Sedulur PT MKB tingkatan sekolah ning kudus wis di ijino Hal iki nga WKB sing dodol seragam sekolah ning pasar tradisional mulai ngerasak na peningkatan pembeli Koyosin dalami Miftahuluda salah siji penjual seragam sekolah ning pasar Kliwon Awake ngaku mulai ngalami peningkatan pembeli wiwit seminggu terakhir Utawa pas kudus ngerancanak na bakang ngelar PT MKB sakwisi medun dadi lever loro PPKM Pemilik kios IKA Jaya ning pasar Kliwon iki ngaku sak durungi ngalami penurunan omset nganti bitong puluh persen Pas pembelajaran dilakukno daring Awake bersyukur pembelajaran tetap muka wis iso dilakukno lan ngarep no PTM bakal terus melaku Penjual seragam sekolah soko tingkat SD nganti SMA Seragam sekolah tingkat SD menurutnya paling akeh di buru warga Meski peningkatan durung signifikan Soko sedino awae iso ngedul seket setel seragam sekolah soko macem-macem tingkatan Sawotoreku Siti Rofia Salasiji pembeli ngomong Sengocung golek lambis seragam kanggoan nae Amergo seragam singwiswe wis ora cukup meneh Penjualan seragam alhamdulillah udah mulai ada peningkatan mas Ya istilahnya 7 hari sebelum hari Senin inilah istilahnya udah mulai ada peningkatan Alhamdulillah setelah sekitar hampir 2 tahunan Tidak ada sekolah akibat PPKM yang berlaku Ini alhamdulillah udah mulai jalan lagi Pering banyak dicari ini saat ini baru SD mas SD ini permintaannya mulai meningkat lah Kalau untuk SMP SMA ya ada tapi masih sedikit lah dibanding Tidak muat semua ya Bu Ini tanah beli seragam apa aja Bu? Yang putih sama yang putih Oh seragam istri berarti ya Bu ya? Yang putih sama coko beli berapa Bu? Satu-satu Oh yang putih satu, yang coko beli satu, satu setel itu ya? Ya senang, biar bisa sekolah lagi meraih Enggak khawatir Bu, mungkin pesan sama anaknya atau Bu? Caru mematuhi protokalasi Protokalasi Iya monggung Mas Sukron Hamdhani, Simpang 5 TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya